Bayer Munchen akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan pelatih mereka Thomas Tuhel di akhir musim 2023-2024. Keputusan itu diambil manajemen Bayer Munchen setelah hasil buruk yang diraih hari Ken dan kawan-kawan akhir-akhir ini. Tuhel baru satu tahun melatih Bayer Munchen. Ia menggantikan Julian Nagelsmann yang dipecat oleh manajemen Bayer Munchen. Namun, performa Bayer Munchen pada musim ini bisa dibilang sangat mengecewakan. Musim ini, Bayer Munchen sudah kalah di ajang Piala Super Jerman dan DFB Pokal. Mereka juga tertinggal dari Bayer Leverkusen dalam perebutan gelar Bundesliga. Demi mengembalikan tradisi juara, Bayer Munchen mulai mencari pengganti yang cocok untuk mengisi kursi pelatih kepala. Dan berikut adalah 5 pelatih yang cocok jadi juru taktik Bayer Munchen musim depan. Sabi Alonso Nama pertama, tentu saja pelatih yang saat ini menjadi incaran banyak tim karena kejeniusannya merasik strategi yaitu Sabi Alonso. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Bayer Leverkusen, pria asal Spanyol itu terus mencuri perhatian dengan catatan gemilang bersama dengan tim asuanya. Di musim ini, Alonso berhasil membawa Leverkusen ke puncak klasmen Bundesliga dengan rekor tak pernah kalah dalam 22 pertandingan. Bahkan, belum lama ini, mereka berhasil menghajar juara 11 kali beruntun Bayer Munchen dengan skor telak 3-0. Namun untuk mendapatkan jasa Alonso, Bayer Munchen sepertinya harus bersaing dengan Liverpool yang juga mengincar jasa sang pelatih untuk menggantikan posisi Jurgen Klopp. Jose Mourinho Berikutnya, ada pelatih berpengalaman yaitu Jose Mourinho. Setelah berpisah dengan AS Roma, pelatih asal Portugal itu sampai saat ini berstatus tanpa klub. Meski dipecat pada musim ketiga bersama dengan Roma, namun Mourinho berhasil mempersembahkan gelar UFA Conference League pada musim pertamanya di Roma. Pernah menukangi klub-klub besar seperti Manchester United, Real Madrid, Chelsea, hingga Spurs, Mourinho bisa menjadi opsi yang bagus untuk mengembalikan kejayaan Bayer Munchen. Menurut laporan yang beredar, Mourinho saat ini juga sedang belajar bahasa Jerman. Karena itu, Mourinho sangat mungkin untuk menggantikan Thomas Tuhel di Bayer Munchen. Zinedine Zidane Pelatih top ketiga adalah Zinedine Zidane. Meski kerap kali dikaitkan dengan beberapa klub elit Eropa, namun mantan pelatih Real Madrid itu tetap memilih untuk menepi dari dunia kepelatihan setelah meninggalkan El Real. Padahal, Zidane dikenal sebagai pelatih yang cukup sukses bersama dengan Real Madrid dengan meraih tiga gelar Liga Champion serta dua trofi La Liga. Tercatat, pria asal Perancis itu sudah berhenti melatih sejak tahun 2021. Sempat dikaitkan dengan Manchester United, Juventus, hingga PSG, namun Zidane masih belum menentukan pilihannya. Kini, Bayer Munchen bisa saja membujuk Zidane agar kembali bertarung di dunia sepak bola. Nama yang cukup mengejutkan yang muncul akhir-akhir ini yaitu oleh Gunnar Solskjaer. Mantan pelatih Manchester United itu dikabarkan masuk dalam daftar kandidat pelatih baru Bayer Munchen jika Thomas Tuhel pergi. Solskjaer saat ini tengah menganggur sejak dipecat oleh Manchester United tahun 2021 lalu. Saat masih menjadi pelatih di Old Trafford, Solskjaer pernah membawa Manchester United menjadi runner-up di Premier League. Mereka juga pernah tampil di final Liga Eropa. Jurgen Klopp Dan pelatih terakhir yang bisa menjadi opsi terbaik pelatih Bayer Munchen adalah Jurgen Klopp. Kualitas pelatih asal Jerman itu sudah tidak perlu untuk diragukan lagi. Kesuksesannya membawa Liverpool kembali ke masa jayanya dengan memenangkan gelar Liga Inggris dan Liga Champions merupakan bukti kerja nyata sang pelatih. Klopp juga pernah meraih sukses di Bundesliga Jerman saat masih menaungi Borussia Dortmund. Ia berhasil membawa Dortmund juara Liga Jerman musim 2010-2011 dan 2011-2012. Klopp akan berpisah dengan Liverpool di akhir musim 2023-2024 ini. Namun menurut sang agen, Klopp akan beristirahat dulu selama satu tahun dari sepak bola sebelum kembali sebagai juru taktik di lapangan hijau. Terima kasih telah menonton!